Al-Fatiha Al-Fatiha Hadis ke-28 dari Kitab Harba'i Nawawi Al-Fatiha Hadis ke-28 dari Kitab Harba'i Nawawi Al-Fatiha 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 Alhamdulillah Kita masuk kepada pembahasan Sebenarnya pernah saya bahas dulu ya Di Tatkala Ngaji di sana Tentang penjelasan yang berkenaan dengan hadis ini Itu kan Yang Ngaji pasti tahu Kemudian saya kasih juga hadis-hadisnya Bahkan ditulis hadisnya Jadi tinggal dilihat kembali ya Kita lewat saja berarti ya Anallah di dalam hadis ini Ini hadis yang luar biasa Yang Bahkan sampai saat ini saya bingung Masih banyak perselisihan saja Tentang memahami hadis yang berkaitan diantaranya dengan hadis ini Namun sebelum membahas kepada pembahasan yang terkadang banyak perselisihan Kita akan melihat dulu Kepada peristiwa terjadinya wasiat Kata-kata dari usikum di Tatkala sampai beres Ini jatuh setelah apa Subhanallah Ini Padahal ya Kalau kita menelusuri tahu Nabi kalau ngasih mu'idoh Pastikan mu'idohnya luar biasa Enggak ada cerita Nabi mu'idohnya luar biasa Enggak ada Luar biasa Ini kenapa sahabat sampai berkata Ini Seakan-akan mu'idoh tersebut Mu'idoh mu'aduin Mu'idohnya orang yang ingin pergi Kenapa? Kerasanya beda Setiap kali Nabi mengasih mu'idoh Sahabat tersentuh Namun ini mah nilai plus Tatkala dikasih mu'idoh sama Nabi Wah tersentuhnya banget Semuanya pada khusus Enggak ada yang ngomong sedikit Disamping itu emang sifat para sahabat seperti itu Di hadapan Nabi Sifat para sahabat Itu bagaikan kayak batu Kayak patung Jadi seandainya ada burung pun hinggap di atas kepala sahabat Tidak akan terbang Saking gak di atas Di depan Nabi Teman-teman Kalau itu mah di samping mereka khusus Ngeguguh Nangis Nangis Semuanya Tersentuh dengan nasihat Nabi Dan kerasanya beda Ini seakan-akan kayak Nak mau gitu Perpisahan gitu Sedih mereka Akhirnya minta wasiat Kepada Nabi Yang bisa dipegang oleh mereka Dan apabila Nabi sudah Wafat Berpindah alam Setelah Mereka nangis seperti itu Ini Yang jarang sekali dipraktekan Sama Mu'id Mu'id Kita-kita orang Sudah susah dah Kalau nasihat-nasihat gitu kan Kalau orang yang ngasih mu'id Ini yang Khotib-khotib Dulu khotib nangis Semuanya Khotib nangis Habis Insya Allah Itu memang salah satu yang perlu Diterapkan pada jiwa Penai Antaranya Adalah harus punya jiwa seperti itu Bahasanya Kalau kata Abu Yaya Yama Kudu Jik bisa dagang jerik Dagang jerik Bikin orang lain menangis Agak mungkin Kita bisa Membuat orang lain menangis Kalau kita tidak bisa menangis Kenapa? Karena saya Sudah sering bilang Telinga Bagiannya mulut Mulut Kalau kita ngomong pakai mulut doang Bagiannya telinga Tapi kalau ngomong plus dengan hati Maka bagiannya juga plus dengan hati Hati dengan hati Mulut dengan telinga Kalau hanya mulut saja Didengar oleh telinga saja Kalau hati saja Didengar dengan hati saja Jadi bagaimana usahakan Mulut dibarengi dengan hati Ada orang itu Hatinya sudah Meskipun tidak ngomong Duduk saja semuanya Semuanya pada nangis Duduk saja Semuanya pada nangis Di malam Duduk saja Masih keluar Masih keluar Saya ngalamin 2 tahun Karena kamu sudah Keluar saja Lewat saja Lewat Lewat Kalau kita berdiri Kalau lama Dengan biasa Nabi Selalu Beliau masuk Itu langsung Tidak tahu kenapa Tiba-tiba ingin berangis Belum ngomong Semuanya kita tahu Kalau pernah hadir Lalu keluar Lalu keluar Semuanya nangis Belum ngomong Cuma keluar Itu hatinya Luar biasa Dengan hati Ini kita Kalau dakwah Belajar seperti itu Makanya kata Nabi Belajar nangis Kalian Nangis Kalau bisa nangis Paksain nangis Paksain nangis Nah kita orang Udah bisa belum Nangis saat Kalau girit Nangis saat Kalau doa Nangis saat Kalau baca salawat Belum bisa Kalau nangis Karena diputusin Sering kan Iya Makanya Putusin Saja gitu Wah Ini apa Ngalini Bang Kita orang ini Nangis karena dunia Terus siang malam Gak usah diajarin Nangis karena hutang Nangis karena masalah Dengan si A Dengan si B Gak usah diajarin Gita Namun Kalau disuruh nangis Karena Allah Wah Beda cerita Gak bisa Meskipun orang Yang tabiatnya Dia gampang nangis Gampang nangis Karena naon hula Gampang nangis Karena dunia Saat itu jadik-jadik Gak giliran masalah Nangis karena Allah Wah Perlu belajar Nangis Perlu belajar Sulit banget Saya sendiri dulu Sampai dikasih Cara Nangis tuh Kita orang Setiap kali rutinan Itu dua minggu sekali Harus nangis hari minggu Katanya Kalian kalau gak bisa nangis Kalian Memikirkan Sesuatu yang Biasanya bikin kalian nangis apa Santi datang ingat rumah kan Nah Betul sih Betul itu Saya dirajar dulu Seperti itu Nangis Kan susah Kita lagi keadaan Gembira-gembira Suruh nangis Ayo bisa ke gak Kayak lagi Seserian koski Jadi suka yuna Tiba-tiba ada yang baca Salawat nangis Kan susah Emang ayin koski itu Orang kalau udah biasa menangis Meskipun lagi ketawa Dikir Salawat bisa nangis Saya nyasiin sendiri kok Mualim saya Mualim Abdul Hadi Yang julukainya Wali Abdal tuh Yang kemarin Kata saya Udah dikasih Itu kan Dipunis sebagai Wali Abdal Dimasa jadi santrinya Saya nyaksin di depan saya kok Santri Kadang nyoktoin Nyoktoin itu apa Nyandain Lagi jalan di tangga Salah Nabi Muhammad Padahal ngomongnya Kayak teriak Teriak santrinya Belionya Salah Nabi Muhammad Lagi jalan di tangga Berhenti Nangis Demi Allah Nangis Berhenti bentar Jalan lagi Ada yang baca salawat Nangis Baca Quran Nangis Saya diajarin Al-Quran Sama beliau Kita baca Dari awal kali ngaji Dari awal ngaji Sampai akhir Beliau tidak mengangkat kepalanya Liatin Al-Quran Nangis Terus Sampai Di wajahnya kelihatan Di wajahnya depan Ini Sudah bergaris Jadi Kayak Ada Alurnya Saking sering Nangis Sampai Di klok Di sini Saking sering Nangis Orang Bekas Bekas Naon Gitu kan Lepas tanah 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 Walau Gak ada Bekas Nangis Orang Gak Dipaksakan Sima Humpu Jum Asal Disujud Gitu Kan Paksakan Digosok Gosok Hidang Gitu Kan Aduh Emang Alibacan Gitu kan Bukan Saking Dari awal Ngaji Kita orang Parah Benar Parah Teman Teman Kita Saking Karena Mau Alib Menjaga Penangkat Kepala Ada Yang keluar Dulu Bikin Kopi Di belakang Dia Bers Baca Ngopi Dulu Gak Terusik Ada Suara Di pinggir Kalau Beli lagi Merhatin Akunan Mau Ngobrol Sekencang Apapun Gak Kedengeran Kayak Gak 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 Kita Orang Gak 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 Beliau Lagi Ngaji Kayak Gitu Ada Kotrak 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 Enggak Wala Ngalih Wala Enggak Kita Orang Adem Seruput Seruput Gitu Kan Dua Gelas Sekali Ngaji Ya Allah Itu Betul Ada Orang Duduk Denger Denger Baca Sarawat Nangis Denger Yang Baca Al-Quran Nangis Dengar Adhan Nangis Itu yang Luar Biasa Dari Beliau Diakui Sama Semuanya Sama Ini Perlu Belajar Susah Emang Susah Saya Juga Set Hari Minggu Belajar Bajarnya Saya Bikir Dulu Biasa Satikan Kalau Awal Biasanya Gimana Oh Ini Sesuatu Yang Bikin Nangis Kata Guru Ingat Semuanya Baca Soal Awal Nangis 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 Ya Allah Saya Masih Kayak Gini Ya Allah Tolong Kasih Kekuatan Jadi Kau Sampai Terbiasa Kita Orang Kalian Sulit Nangis Baca Baca Salawat Ingat Sesuatu Yang Bikin Nangis Apa Ingat Orang Diputuskan Oh Cerik Dikir Itu Kan Lempari Nangis Ya Allah Saya Diputuskan Sama Sipul Ya Allah Nyerihata Ya Allah Ya Allah Datangkan Lagi Yang Lebih Baik Ya Allah Gitu Kan Zen Belajar Seperti Gitu Ketang 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 Kembali Nangis Belajar Ini sahabat Kalau dengar nasihat Nangis Berjujuran Ini orang-orang Yang luar biasa Sudah Kita orang Sudah 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 Sekali Ini latihan Menangis Ini ada pelajaran Masing Masing Latihan Menangis Kogul Ya setelah Para sahabat Seperti itu Ya Allah Seperti itu Mendengar Apa Akhirnya Minta Wasiat Dan Wasiat Dari Nabi Otomatis Kata-kata Wasiat Berlaku Sampai Kapanpun Meskipun Sudah Namanya Wasiat Paham tidak Gimana Wasiatnya Usikum Di Takwa Allah Pertama Wasiat Yang perlu Diterapkan Ini Takwa Kepada Allah Karena Dari Jaman Dulu Sampai Jaman Sekarang Takwa Itu Berlaku Takwa Itu Berlaku Gak ada Hanya Jaman Prasahabat Orang Jaman Takwa Kata Siapa Ini Takwa Berlaku Di Setiap Masa Yang namanya Takwa Berlaku Kemudian Apalagi Wasam Ah Watoah Mendengarkan Taat Kepada Pemimpin Sekalipun Yang jadi Pemimpin Adalah Abdu'un Habashi Orang Yang Hitam Kita Harus Taat Mendengarkan Kepada Pemimpin Eh Dengar Ajaran Mana Kalian Memponis Enaknya Ajar Gitu Kan Ojaran Islam Mengajarinya Supaya Mempelot Dari Pemerintahan Mana Isma Had Hadis Dengarkan Hadis Ini Buka Dong Ajar Bain Kekelihatan Nabi Menyuruh Orang Islam Ini Taat Kepada Pemerintah Ajaran Mana Kata Siapa Kalian Semuanya Memponis Bahwa Ajaran Islam Mengajarkan Apa Untuk Mempelot Dari Pemerintah Gak Ada Wasam'a Watto'ah Dengar Taat Gitu Kan Namun Ada Patasannya Patasannya Bukan Mempelot Secara Kesenggak Lewat Penjelasan Hadis Yang Lato' Atta Limaklukin Bi Maksiatil Khalik Gak Boleh Taat Bagi Makhluk Siapapun Kalau Disuruh Maksiat Ya Kita Taat Kepada Pemerintah Tapi Kalau Pemerintah Nyuruh Kita Maksiat Kita Ketat Kalau Saandainya Kalau Saandainya Gak Nurut Tidaklah Masalah Maksiat Itu Masalah Yang Lainya Kita Tetap Menurut Kesalahan Kita Kesalahan Kita Terkadang Seperti Ini Karena Memerintahkan Satu Gitu Kan Perintahnya Salah Akhirnya Dimutlakan 100% Apapun Yang Diperintahkan Gak Usah Dikuti Gak Bisa Yang Gak Boleh Itu Fimaxiatin Kalau Gidiran Yang Lainya Kalau Bukan Masyiat Kita Tahan Tapi Kalau Disuruh Berzina Kalau Seandainya Suruh Minum Berzina Oh Mohon maaf Kita Tidak Tahan Tapi Kalau Disuruh Yang Lain Kebaikan Kemasrahatan Kita Tahan Disuruh PSBB Tahan Tapi Kalau Disuruh Mahasiat PSBB Kita Tahan Kan Bukan Mahasiat Itu Gak Boleh Jumatan Gak Boleh Jumatan Gak Boleh Jumatan Di Masjid Paham Karena Ada Kemasatan Ada Maksud Yang Lain Pemerintah Gak Menyuruh Kita Meninggalkan Sholat Kan Sudah Saya Katakan Gak Menyuruh Meninggalkan Sholat Sholat Apakah Menarang Sholat Di rumah Karu Pemerintah Pemerintah Ngomong Temenang Sholat Tarawe Temenang Puasa Pemerintah Ngomong Apalagi Gak Boleh Sholat Tuhur Sholat Cuma Sholat Tuhur Temenang Karek Baru Saya Tidak Tahan Ini kan Karena Ada Kemasatan Yang lain Jadi Masalah Itu Terkadang Kayak Gitu Juga Ini Kesalahan Kita Juga Gak Didengar Dengar Dulu Baca Dulu Bang Kalau Dengar Pengumuman Baca Dulu Dengar Dulu Makanya Seperti Lihat Broadcast Tinggal Nabi Kak Angus Broadcast Dari NU Tinggal Nabi Kak Angus Tinggal Judul Hungkul Tinggal Judul Gitu Kan Sholat Jemaah Di masjid Judul Hungkul Gitu Gak Dilihat Pemerintah Kayak Gimana Kata Ulama Melihat Tempatnya Kayak Gimana Tempatnya Dulu Harus Dilihat Gak Dibaca Cuma Judulnya Doang Judulnya Doang Akhirnya Yang dibaca Judulnya Doang Dia Berada Di pedalaman Gak Ada Orang Yang Keluar Gak Ada Orang Yang Masuk Tulis NU Gitu Kan Gak Ada Jumat Bahaya Kamu Lihat Judulnya Doang Lihat Sampai Beres Jumatan Gitu Kan Gak Jumatan Di masjid Judul Nah Humgul Kan Dintah Solat Tuhur Pengantinya Kalau Seandainya Di tempat Yang Berbahaya Ya Allah Isma Dengar 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 dulu Kenapa Dengar Kemudian Tuhan Kenapa Karena Orang Kalau Tuhan Tanpa Dengar Dulu Banyak Salah Baru Dengar Dengar Judulnya Doang Langsung Dengar Hati-hati Kalau Lihat Broad Share Share Gitu Kan Harus Sampai Beres Apalagi Yang Sekarang Ada Kemungkinan Kok Yang Saya Tahu Ulamanya Gak Gitu Beliau Gak Gitu Tapi Kok Ini Kaya Pertelak Belakang Lihat Dulu Oh Nengar Dura Sina Gedeng Gedeng Teng Mungkin Ceramanya Segitu Berarti Dipotong Lihat Semua Kesempurna Paham Lihat Sempurnanya Ini Bahaya Muntah Anggis Macak Bahaya Kalau Tidak Beres Baca Itu Yang Jadi Bahaya Harus Beres Yang Sudah Dengar Yang Sudah Baca Masih Salah Yang Sudah Dengar Yang Sudah Baca Masih Salah Paham Sudah Dengar Apalagi Ini Gak Dengar Gak Duduk Di Sana Langsung Yang Duduk Di Pengajian Langsung Sudah Banyak Yang Salah Dengar Komodian Lewat Streaming Streaming Yang Ngaji Juga Banyak Salah Yang Ngaji Duduk Saja Banyak Salah Pendengaran Salah 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 Jadi Aki Gitu kan Duk ngusap sirah nule-nule tikinnya kamu ya apa sih gitu kan si aki sarwadu notan cowok ngaji suka nasi akhir-akhir nolotan cekajangan pasunahan udhute kudu nyusuh lah cekajangan nyusur kadangnya nyusuh nolotan maka dia gitu kan akibat huduh lana bisa cekajangan kudu nyusuh jadi ini terkadang seperti itu kalian jadi ini loh jadi ternyata kita nggak boleh sembarangan menerima kabar itu seperti itu dan kita sendiri merasakan terkadang hadirnya sama di waktu yang sama tak kalau ditanya tadi pemahamannya beda bahkan terkadang yang didengarkan juga berbeda Hai begitu pula para sahabat Hai kalian jangan heran makanya tak ada pembahasan-pembahasan yang perlu dibahas yang berkaitan di dalam masalah yang berkaitan dengan beberapa masalah juga paham jadi takwa takwa dengar tangan paham meskipun yang jadi pemimpin siapapun pemimpin selagi yang jadi pemimpinnya apa sesuai aturan juga pengkatan pemimpinnya aturan yang telah ditetapkan oleh syari syarihan selagi tidak menentang kepada agama tidak apa memerintahkan kema kemaksiatan kemudian fainahu kata nabi keadaan man yaismiku siapa orang yang hidup diantara kalian pasaya roh dia akan melihat perselisihan yang banyak ya mudah hidup diaman nabi enak kalau kalau masih nabi masih ada kalau ada perselisihan langsung ngomong ke Nabi Nabi langsung pun isihan kalau gak ada Nabi otomatis akan mulai timbul perselisihan yang banyak yang banyak tak kena timbul perselisihan yang banyak gimana ini koidah namanya koidahnya gimana gitu kan kalau timbul perselisihan yang banyak koidahnya ini Hai paalaikum bisnati Hai naknya kalian memegang sunnahku sunnah Nabi ya perjalanan Nabi yang nabi lakukan pegang sama kalian wasunnatil khulafa irrasyidin al-mahdi dan sunnah Khalifah yang memberikan petunjuk dan diberikan petunjuk yang dimaksud disini Sayyidina Ubakar Sayyidina Umar Sayyidina Ali Ingat kata Nabi adu alaiha bin nawajid gigitlah itu sunnah dengan gigi gerham kalian ini mah kudu main kudu cerdas ini otaknya sekarang harus jalan tadi mah nyantai selauh sekarang otak harus jalan Bang gimana otak harus jalan sekarang salah satu contoh ya ini kenapa Nabi sampai berkata faalaikum bisnati wa sunnatil khulafa irrasyidin Hai kalian Hai naknya menjaga sunnahku kalau ada perselisihan kayak gitu pegang sunnahku sunnah Nabi dan sunnah khulafa irrasyidin Sayyidina Sayyidina Umar Sayyidina Umar Sayyidina Ali Sayyidina Hasan pertanyaannya kenapa Nabi menambahkan itu enggak cukup dengan kata-kata paalaikum bisnati sunnahku cukup Hai kenapa Hai coba ini kenapa Ayo kita perlu memahami kemudian ada pertanyaan apakah sunnah Nabi gak cukup sekarang suka ada pertanyaan Oh Sena Ubakar ini kan Sena Ubakar Oh Sena Umar Ibn Khotob saat terawih jamaah di masjid kemudian 20 rokaat gitu kan Bukankah cukup Nabi gitu kan lihat Nabi seperti gimana solatnya berapa rokaat gitu kan udah ikut aja Nabi ngapain ikuti Sena Umar Ibn Khotob Emang Nabi kurang dah Hai emang Nabi kesempurna ibadahnya itu salawat gitu kan salawat contohkan sekarang sama Nabi seperti apa kenapa ada salawat di bilgulub gitu kan kalian menambahkan berarti mengatakan sekarang salawat dari Nabi tidak sempurna kamu seakan-akan mengatakan Nabi itu gak sempurna Ayo bukankah Allah berpiman dalam Alquranun Karim al-yuma akmaltulakum dinakum al-yuma pada hari ini aku sungguh telah menyempurnakan bagi kalian agama kalian bukankah sudah sempurna tarawih jamaah pakai imam ya do kan harus lihat dulu kemudian 20 rokaat aduh loh mau di Bukhari tengok di Bukhari muslim berapa berapa nukaat tuh itu kan 20 rokaat kalian ikuti Rasul ikuti siapa kalian nah ini kalian harus sedas pikirnya kayak gini Pak ini kenapa coba Nabi mengatakan di dalam hadis sahih disini ini juga hadis sahih dengarkan dulu hadis sahih ini dong ini kaidah kaidah Pak ini kan perselisihan ini perselisihan semuanya ada yang ngomong 28 ada yang ngomong berapa lagi terserah kalian inti nama uh ngomong dua bukan nama itu kan paling selesai ada yang bisa dengan sakit itu mau jadi masalah dengan hadis sahih 2 paham sekarang ini kan perselisihan kaidahnya gini ikuti sunnah Nabi kemudian apakah hanya berakhir disana enggak kenapa Nabi menambahkan sunnah tilkulafa irasidin kalau seandainya sekarang itu kan enggak boleh enggak boleh ngapain ikuti Sina Umar Sina Umar cukup ikuti Nabi cukup ikuti Nabi aja udah paham Nabi kayak gimana berapa roka aja ikuti Nabi ngapain ikuti sekarang sahabat ini Nabi dulu yang harus kita lihat eh kalau seandainya enggak boleh mengikuti yang lainnya Nabi kemungkinan mengotarkan seperti ini oh kan oh bisa jadi gitu kan kan Sina Umar bisa jadi salah kalau ngomong salah berarti kamu mengatakan Nabi ngomong kayak gini Nabi enggak tahu Nabi ngomong seperti ini ikutilah sunnahku dan sunnah khalifai irasidin kalau seandainya khalifai irasidin salah enggak pantas diukuti berarti kamu mengatakan bahwa Nabi mengutarakan sesuatu yang mana salah dengan ucapannya berarti prediksi Nabi salah kamu mengatakan prediksi Nabi salah oh kan bisa jadi salah gitu kan kalau bisa jadi salah kenapa diutarakan oleh Nabi sahabat yang lain juga bisa jadi salah bisa jadi benar kenapa di ucapkan ada pengucapan khusus tentang khulafai irasidin kalau seandainya bisa jadi gitu kan ini perlu diketahui terus maksudnya apa dong masih ditambahin kata Nabi ikutilah sunnahku dan sunnah khulafai irasidin oh ternyata kita ingin lihat kamu pahami hadis itu tanpa melihat para ulama so gimana kata Nabi gimana ucapan Nabi sholatlah kalian sebagainya kalian melihat gue sholat eh gimana kamu ngomong tak sholat Nabi itu tanpa melihat dari para ulama emang kamu melihat Nabi kamu langsung melihat Nabi kita butuh penjelas penjelas itu siapa tak disini yang dikasih rujukan sama Nabi penjelas makanya kata para ulama kalau seandainya ada perselisihan kita kembali kepada dulu ini sebelum jaman Imam Syafi'i para matahib al-arba paham? sebelum jaman matahib al-arba kalau ada perselisihan semua para ulama kembali kepada ijma khulafai irasidin kalau seandainya ada perselisihan diantara itu maka kembali kepada ijma dua orang ini Sinau Bakar dan Sadina Umar kalau seandainya ada perselisihan kembali kepada pendapatnya Sadinau Bakar ada pun setelah datang madahib al-arba Imam Syafi'i Imam Abu Hanifah Imam Malik Imam Ahmad bin Hambal maka merujuk kepada yang empat itu kenapa? mereka adalah sebagai penjelas penjelas dari sekarang penjelas dari penjelasan para sahabat yang sahabat merupakan penjelasan dari hadis Rasulullah SAW kenapa? kata saya juga pentium otaknya berbeda semakin ke bawah kita orang ini otaknya pentiumnya ah udah lah banyak ngahik dikit mikir susah jangankan memahami Nabi sekarang hadis Nabi memahami syarah hadis Nabi kita sudah sulit seperti contoh aja sekarang kita kalau memahami Al-Quran tanpa tafsir susah yang ngaji tafsirnya juga perlu ditafsirkan lagi ini orang yang ngaji tafsir sawi bukankah kalian butuh guru juga kalau memahami sendiri kan ngeblank padahal baru memahami tafsir memahami tafsir yang menjelaskan Al-Quran memahami tafsirnya saja sudah sulit apalagi ingin langsung memahami Al-Quran dari mana enggak bisa penjelasannya dulu kamu pahami kalau ingin langsung memahami Al-Quran kamu harus memiliki alat-alat juga otak yang mana sejajar dengan paramu pasir ya kamu silakan mau langsung ke Al-Quran mau langsung ke hadis gitu kan silakan tapi kamu harus punya otak sejajar seperti Al-Imam Matahibil Arba otaknya sejajar kemudian bagaimana pemahamannya harus sejajar hafalannya harus sejajar kita orang gitu kan ngomong-ngomong hukumi langsung lewat hadis enggak bisa kata saya juga harus lihat semuanya hadis seperti sekarang kamu hukumi contoh sholat taraweh gitu kan dalam riwayat ini contoh 8 rokaat 11 rokaat 3 rokaat dituitir 8 rokaat sholat taraweh jadi 11 rokaat kamu enggak bisa lihat satu hadis doang yang hanya dilewatkan sama Saito Aisyah ada hadis yang lain lihat dong hadis emang satu enggak cukup bukan buka hadis Bukhari doang buka hadis muslimnya buka hadis apa Imam Bayhagi-nya gitu kan Imam Tirmidhi-nya harus buka yang lain Imam Ibn Majah buka keseluruhan kumpulin daripada semua hadis enggak bisa kita ngambil satu hadis doang enggak bisa ya kalau ingin langsung ya kamu cari aja hadisnya baca dulu semuanya baru silakan enggak bisa oh gue pusing matahkan pusing enggak setinggali kita bikin enggak setayat sholat taraweh sabar rokaat matahab naon gitu kan matahab nulain lupan opat matahab serangan kayak hese kata larna gitu kan enggak setinggali enggak matahab orang sholat taraweh 20 rokaat enggak 20 rokaat enggak ingin tanya dalilnya itu di bukunya di kitabnya dijelaskan dalilnya apa lihat seperti apa buka gitu kan kita tidak mengambil dalil dari hadis secara langsung enggak tapi kita mengambil daripada para ulama daripada imam syafi yang imam syafinya telah menjelaskan mengumpulkan daripada semua hadis dan daripada kalam para sahabat kehidupan para sahabat keputusannya tak seperti ini kalau udah keputusan seperti itu udah ambil saja makan telan enak nikmati gitu kan gue usah pusing-pusing ingin bikin sendiri susah ini udah disediakan sama imam-imam nih nasi goreng jadi gitu kan imam lain gitu kan udah dikasih jadi yang orang yang nyinsorangan yang nyinsorangan pangset pangset jahirnya gimana ngomong iyo sakyo rokaat mana hadisna hadisna iyo emang hadis iji emang hadis iji langsung aja main ke hadis gitu kan main ke itu aja emang kamu bicara memahami hadis itu seperti apa sih terus oh iya hadisna soeh saya ingin nanya hadis soeh itu apa sih tanya dulu dong kamu mengatakan hadis soeh hadis soeh itu apa sih definisinya hadis soeh sarat-saratnya apa oh kemudian orangnya adil adil itu seperti apa bagaimana pengertian para ulama tentang orang yang adil oh kamu katakan kemudian apa terbebas daripada cacat gak pernah berbuang ini emang kamu sudah membaca sejarah para perawi semuanya kamu baca dimana ayo sejarah perawainya dari imam bukhari sampai nabi perawainya siapa saja kamu sudah membuka semua manakibnya seperti apa sehingga kamu memutuskan bahwa itu gak pernah ada kebohongan disana ayo ada orang cacat imam bukhari cacat imam bukhari akan terpercaya pasti terpercaya orang kayak gitu orang cacat imam syafi'i imam syafi'i terpercaya susah-susah benar cacat imam syafi'i kayak gitu udah usah nyari kalau kamu ingin nyari-nyari ingin langsung ke hadisnya yaudah kamu juga hadisnya jangan setengah-setengah kamu mengatakan hadis sohari lihat dulu dong semuanya tau kan oh liur liur matahkan nengges tinggal amtah nasi goreng jadi buka weh disafinah gitu kan buka disafinah buka yang awal-awal enak takrib ngaji didinya sabar roka'at taraweh gitu kan ngesosah gitu ngeseter bismillah gitu orang mampu nangadu orang mampu nama pekba'i dua roka atau patrk tiga hari mampu beda lagi pembahasan kata saya juga itu masalah mampu dan tidak beda pembahasan paham gak sekarang jangan sampai memutuskan menetapkan ini sholatnya seperti ini karena kita mampunya segitu oh cek hadis sholat taraweh sebab orang mampu segitu beda lagi ya kamu itu gak cerdas siapa sih masalah mampu masalah mampu beda ada masalah mampu masalah mampu 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 masak gitu kan cuman gak usah bawa-bawa netapkan kumpulan pakai hadis gak bisa dong perlu munusuri semuanya kalau bagi saya mundur saya sebenarnya kurang pas seperti orang kayak kita orang dia langsung nanya ke hadis itu kurang pas kurang pasnya apa kamu pangkatnya siapa emang sudah bisa memahami punya otak-otak seperti mereka yang langsung memahami ke hadis hadis imam syafi'i kalau ngapalin kalau kamu ingin tahu otak-otak mereka seperti apa hafalannya seperti apa imam syafi'i kalau ngapalin lagi ngapalin tutup yang kan kalau dua lembar kalau ngapalin tutup yang kiri kenapa takut kenapa kalau udah matanya nolai sedikit saja yang di kiri langsung masuk ke dalam langsung ke talar takut gak udutan hafalannya kamu segitu otaknya kamu segitu otaknya gak kamu segitu kamu sekarang langsung menanya hadis kamu segitu kamu ngapalnya kayak gimana saya ingin tahu siapa ngapalin ini ngapalin dua hari mana yang ngapalin jurumnya satu tahun beres ngapalin jurumnya satu tahun beres satu tahun beres 40 hadis ngapalin ingin main langsung ngalukuran dan hadis nanya dulu fikinya kita apa gitu aja udah simple kita berapa gimana oh dikitab anu dikitab ianah patul min 20 raka cekimam syafi'i gitu kan tinggal amtah jadi nasi goreng hadis gitu kan tinggal makan kamunya sulit sendiri gitu kan tinggal am ngesam tak kawain lain sama yang siap ini kamu tinggal makan nasi goreng soalnya apalah mana masih sibuk gitu kan urusan dunia gitu kan nasi goreng itu kasab bismillah malah ngul kue didinya al-quran hadis al-quran hadis tuh diculuk kabeh pagkawian gitu kan nah nges diberi instanku para imam deh gitu pk tinggal ame 20 kawain bismillah gitu kan bisa nasara ke apek teteng ke mamane kalau sekalanya bisanya seperti ustaz tapi saya bisa 8 nge masalah lah 20 mah gitu kan bener cek hadis nge kalian hadis apa emang siapa yang meribayat kayaknya harus tau emang yang menjelaskan terawih cuma satu hadis doha dengan banyak kata saya juga ini perlu ada penjelas penjelas setelah nabi siapa kulafa iro dijelaskan kembali sama madha hibul arba penjelasan yang kulafa irsedin kenapa otak mereka otaknya bukan otak yang bisa kita jangkau mikiran para sahabat kecerdasan para sahabat bukan kecerdasan yang bisa kita jangkau susah memahaminya akhirnya dijelaskan sama imam syafi'i penjelasan imam syafi'i saja kita susah memahaminya dijelaskan murid murid beliau yang disebut dengan ashabul ujuh suka ada kata-kata fihi wajahani fihi wajahani itu adalah pendapat murid beliau yang tidak diutarakan langsung oleh beliau nasnya sore akhirnya sama murid yang ashabul ujuh ini dilihat daripada ucapan imam syain dari kitab-kitab yang beliau sekarang oh kayak gini menurut saya kata murid yang lain menurut saya kayak gini timbulah fihi wajahani dua wajah ada lagi ke bawah ashabul ujuh otaknya beda lagi dijelaskan lagi ada ada imam profi kemudian ada imam nawawi kebawahnya lagi ada yang menjelaskan lagi imam bin hajar ada imam ramli kita orang paling ujung dan ingin kita kan gak beleng baca baca itu kan kalau kamu ingin langsung ke hadis kamu juga semikir nabi bahasanya bahasanya bahasa mana selalu sadis bahasa Arab langsung kita ngaji maka bahasa Arab lihat bahasa Arab kalau kita hidup kita hidup nyatong hari ribu sarangan kata saya juga tinggal am tinggal tinggal am tinggal tinggal am masalah kedua gitu kan paling opat 2 masih ada 3 maka muda hijinkan terakhir semuanya lah mampu alaikum bisun nanti wa sun nanti luk 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 rasyid entah kalau seandainya oh musik kata nabi hunggul kata saya juga gak akan ada timur ujab bisun nanti luk luk kalau seandainya hanya kepada nabi kemudian kenapa nabi ngomong kaya gini berarti nabi ngomong percuma cuma gitu kan gak artinya kamu katakan nabi seperti itu kamu berani mengatakan nabi ngomong percuma bukankah di ala koran sendiri terah dinaskan ayo berani sederahkan mau ngomong seperti apa lihat dulu dong ijmahnya seperti apa semuanya juga perasan semuanya suhat yang 20 rokaat di wawam syafi'i imam malik semuanya 20 rokaat bercari ahli madinah ada tambahan khusus ahli madinah gitu kan ini orang ya Allah bismillah adu alai hadin nawajib gigit dengan gigi geraham kali kalian paham tidak cara menyikapi seperti itu perlu dipahami dipahami baguslah pokok lama tinggal makan am gitu kan tongari serangan dan perasaan bingung saya yang diperdebatin itu-itu terus kalau masuk ramadhan diperdebatin rokaat perasaan sudah berapa periode gitu kan perdebatan gak ada akhirnya bingung saya masih ada yang nanya gak jaman masih ada yang nanya sekarang salat dari berapa rokaat udah gak jaman nanya seperti itu paham bismillah udah gak jaman lagi nanya-nanya seperti itu sekarang ya Allah bismillah kamu maunya 8 rokaat pek gitu kan diserah kamu saya maunya 2 rokaat soalan ibadah hayang loba gitu itu sokatanya mana mana pemanjikan yang ngeji ngopat gitu kan yang ngeopat kan bohong yang ngeji disini carikan hayang maopat aduh jadi karena kawin yang penting semua semuanya pakai dalil gak bisa makanya ikuti khalifar rasidin coba kita contoh ya ada satu kejadian yang luar biasa menandakan madha hibil ulama yang kulap rasidin pantas dijadikan rujukan itu pantas kenapa pendapatnya berdasarkan ilmu jadi ilmiah bukan berdasarkan ilmiah dulu ada seseorang di jaman nabi dia sumpah sumpahnya apa tidak akan menyutubuhi istrinya bahasanya hinan satu hin ya Allah sumpah kepada Allah tidak akan menyutubuhi istrinya hin satu hin hinan hinan ini sesaat hinan ini artinya apa hinan nanya nanya terkarenanya sama saya di Bekasi Patwa masuk di sana selama lamanya kamu sumpah bagaimana tidak akan menjemah istri kamu selama lamanya oh datang kepada Sayyidina Umar kata Umar itu yang kamu yang masuk dengan sumpah kamu itu kamu tidak akan menyutubi istri kamu selama 40 hari beda kan Selawak berapa selama lamanya Sayyidina Umar berapa 40 hari datang kepada Sayyidina Usman bin Afan oh itu satu tahun datang kepada Imam Ali kata Imam Ali Sumpah Sumpah kawas itu Sumpah Sumpah Ayo Bismillah Ayo ini kan beda-beda semuanya coba berbeda-beda seperti ini dipanggil sama Nabi empat-empatnya dikumpulin empat orangnya dikumpulin tanya masing-masing aku bakar ini dalil kamu apa kamu mengatakan yang dimasuk dengan hin di sana ada selama-lamanya saya mendengar terima Allah Ta'ala kata Allah Ta'ala pamatahum ilahin pamatahum ilahin kami memberikan kebahagiaan kemarai ilahin ilahin di sana kan artinya selama-lamanya Allah memberikan kebahagiaan kepada kawan Nabi selama-lamanya ilahin betul kata Nabi tanya lagi sekarang kepada Sayyidina Umar bin Khotob sekarang Sayyidina Umar Khotob mana dalilnya mengatakan bahwa hin itu berapa 40 tahun kata Sayyidina Umar di Al-Quran ada ayat Al-Quran hal-ata al-al-ingsan hinun minadahari sungguh telah datang al-ingsan di sana kan Nabi Adam hinun minadahari itu yang maksud dengan hin di sana kan ini bercerita tentang penciptaan Nabi Adam Nabi Adam mulai dari bikin tanahnya gitu kan di depan pintu surga sampai dimasuk kadunya berapa tahun 40 tahun kan kata Nabi juga berarti hin di sana berapa 40 tahun ada dalilnya kan ngomong lagi kepada Sina Usman gitu kan Sina Usman mana dalilnya di Al-Quran ada yang namanya pohon kurma berbuah itu setiap hin hin di sana berapa coba pohon kurma berbuahnya berapa 1 tahun 1 kali berarti hin di sana berapa 1 tahun nanya kepada Imam Ali tanya ke Imam Ali mana dalam kamu hin oh di Al-Quran pasubhanallah hinatumsun wahina tusbihun gitu kan tasbih kepada Allah hinatumsun wahina tusbihun pagi dan sore pagi berapa jam malam berapa jam sore kan sampai malam semua kalau dikumpulkan berarti 1 hari hin di sana berapa 1 hari akhirnya Nabi bersabda sahabat sahabatku semuanya laksana bintang dengan bintang mana saja kalian mengambil petunjuk kalian akan mendapatkan petunjuk ayah dalilna jadi sahabat itu melakukan sesuatu ada dalilnya kamu orang dalilnya mana dalilnya mana gitu kan yaudah kalau gitu yaudah sekarang supaya gak pusing yaudah ikuti aja gitu kan kata ulama dalilnya ulama saya udah dalilnya kan lihat matahib 20 roka kamu salahnya mana dalilnya ayah mana dalilnya gitu kan oh kita mau terserah kalian kalau mampunya seperti itu sholatlah segit tahun silahkan ada mau yang 8 roka 20 roka ada yang mampu 2 roka ada yang 4 roka ada yang 6 roka 8 roka ada yang 12 intinya gimana gak usah ngomong oh cekal quran hadis udahlah langsung ngomong ke quran hadis cek pikir aja gitu kemudian selanjutnya kita bahas ada pun kalau masalah seperti tarawe yang seperti itu kalau ingin dibahas harus kita sebutkan semua hadisnya bukan cuma satu hadis doang yang mengatakan nabi tarawe 11 roka 8 tarawe 3 gawetir itu kayak gimana harus dibaca semua hadisnya ada itu kita akan ntar insyaallah akan kita baca itu cuma 9 halaman doang 9 halaman doang dikit kita punya hadis-hadisnya semuanya terus cara pemikirannya seperti apa harus dibahas di pengajian khusus sekarang kita sedang membahas hadis terba bukan masalah bahas masalah tarawe sekarang bahas masalah makan nasi goreng nunggu sejadi bismillah itu bener tidak usah masalah kalian pada maghrib sholat jamaah yang penting di sana makan bismillah itu kan itu air gratis dirinya tinggal seperti itu dinikmati kita akan bahas selanjutnya pengajian selanjutnya di dalam bahas kita akan bahas kembali tentang apa saja itu apa aja definisi secara itu gimana gitu kan kebagian kebagiannya seperti apa insyaallah di pengajian akan datang wala'alam bisawah sari al-fatiha al-fatiha